Upacara bendera peringatan ke-77, hari keberdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 2022 di Moai. Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara, pasukan isiakan. Terima kasih. Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat tiba di tempat Upacara menuju Mimbar Tan. Inspektur Upacara menuju Mimbar Upacara, pasukan isiakan. Pembangunan Pasukan Pembangunan Pasukan Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat Tenggara Barat Tenggara Barat Tenggara Barat. Pembangunan Pasukan Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat 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 Tengg Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Pembangsaan Utara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemarinan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, bapak penjajahan di atas dunia harus siapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang berdekat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keindahan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan yang Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segedap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasarkan kehidupan bangsa Dan ikut laksanakan keterdekaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang mahesa Kemanusiaan yang ahli yang berada Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang pimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan Laporan selesai Kembali ke tempat Laporan selesai 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 Terima kasih. Terima kasih.